Ada fenomena yang luar biasa terjadi di dunia pariwisata Indonesia, yaitu membeludaknya turis India yang berkunjung ke Indonesia, terutama di Bali. Turis dari India tercatat mengalami kenaikan kunjungan di periode awal tahun ini. Bahkan pada tahun 2022-2023 saja, turis India menempati posisi kedua penyumbang turis mancanegara terbesar untuk Indonesia. Pertanyaannya, apakah alasan turis India berbondong-bondong berkunjung ke Indonesia? So, mari kita bahas. Pada tahun 2019, ada sekitar 374 ribu turis India yang berkunjung ke Bali. Hal ini membuat turis India menempati posisi ketiga setelah turis Cina dan Australia dalam urusan sumbangsi turis terbanyak. Kita akan pakai data yang datang ke Bali ya, soalnya turis India sama seperti turis Cina dan juga turis Australia, banyakan datangnya ke Bali. Dan bertahun-tahun setelah turis India selalu masuk ke lima besar jumlah turis terbanyak yang berkunjung ke Indonesia, bahkan sekarang berada di posisi kedua untuk urusan jumlah turis luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Hal ini cukup mengagumkan ya, soalnya tidak ada penerbangan langsung dari India ke Indonesia. Berbeda hal dengan negara Australia maupun negara Cina yang memiliki banyak sekali rute penerbangan langsung ke beberapa kota di Indonesia. Hal ini cukup penting, soalnya penerbangan langsung adalah faktor utama turis mancanegara bisa tertarik menuju negara yang ingin dikunjungi. Dikarenakan, penerbangan langsung bisa membuat jarak tempuh lebih singkat atau lebih efisien, dan yang terpenting adalah harga tiket pesawat yang jauh lebih murah. Seperti dikutip Menteri Pariwisata kita, Pak Sandiaga Uno yang menyebutkan, India ini tanpa penerbangan langsung saja sudah masuk posisi lima dari kunjungan wisatawan mancanegara dengan total 5,61 persen. Maksud beliau, jika ada penerbangan langsung, turis India akan lebih banyak lagi yang datang ke Indonesia. Ada banyak alasan turis India suka berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali ya. So, akan aku rangkum kenapa turis India suka ke Bali, Indonesia. Hal pertama yaitu adalah faktor ekonomi. Kita tahu jika India dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan ekonomi yang luar biasa pesat. Bahkan banyak hal ekonomi yang menyebutkan ekonomi booming di India bisa sama persis dengan ekonomi booming di China. Dengan naiknya ekonomi suatu negara, naik juga standar hidup dan orang-orang kaya baru di negara tersebut. Membuat traveling ke luar negeri juga meningkat. Hal ini sama ya kayak turis Cina dulu yang banyak datang ke Bali karena faktor ekonominya. Negara India pun mengalaminya sekarang. Sedikit fakta bahwa negara India sekarang adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ya, sudah menggeserkan negara Cina. Tapi pertanyaannya kenapa Bali, Indonesia? So, kita masuk ke hal kedua yaitu adalah faktor agama Hindu. Seperti yang kita tahu bahwa India adalah negara terbesar penganut agama Hindu. Begitu juga Bali yang mayoritasnya adalah penganut agama Hindu. Dengan kedekatan agama dan spiritual, banyak turis India yang penasaran sekaligus melakukan wisata religi di Bali. Dikarenakan sama-sama mengandut agama Hindu, ada ikatan secara budaya dan sejarah juga ya antara orang India maupun Bali. Walaupun agama Hindu di India dan di Bali ada beberapa faktor yang berbeda, tapi faktor yang mirip maupun sama tetaplah banyak. Oleh karena itu timbul rasa relatable oleh turis-turis India yang berkunjung ke Bali. Oleh karena wisata religi ini, dampaknya banyak murah dan tempat bersejala di Bali dikunjungi oleh turis India. Mulai dari tujuan berdoa ataupun sekedar belajar sejarah dan ilmu pengetahuan akan Hindu Bali. Faktor berikutnya adalah romantisnya Bali. Romantisnya Bali yang aku maksud adalah bagi turis India, image Bali ini adalah tempat yang sangat romantis. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang India yang melakukan pernikahan di Bali. Bahkan Pak Sandiaga Uno sendiri yang ngomong bahwa rata-rata turis India datang ke Bali untuk menggelar pernikahan. Jadi ada beberapa alasan banyak orang India mau menikah di Bali. Ada kesamaan kultur dan spiritualitas. Selain itu, menikah di Bali juga lebih ekonomis dan terjangkau karena kalau di India dituntut untuk bikin pesta besar-besaran papar beliau. Selain pernikahan yang banyak, turis India melakukan honeymoon, anniversary, pre-wedding, dan hal-hal romantis lainnya pun juga cukup banyak ya. Tidak salah juga ya, Bali memang salah satu tempat favorit untuk hal-hal romantis seperti ini. Bahkan bersaing dengan Maldives dalam kategori tempat liburan romantis di dunia. Faktor berikutnya adalah Bali masih sangat terjangkau dalam masalah biaya. Dibanding negara-negara lain, Bali Indonesia masih sangat terjangkau ya buat turis-turis asing dalam masalah budget. Hal ini juga membuat Bali kebanjiran turis macam negara karena bisa memikirkan banyak golongan turis mulai dari menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Dan yang terakhir adalah faktor masyarakat Bali itu sendiri. Selain terkenal ramah dan terbuka, orang Bali dan orang India ada ikatan yang terkoneksi secara gak langsung. Seperti contohnya ya, sapaan orang Bali yang terkenal yaitu adalah Om Swastiastu. Yang merupakan bahasa saksa kerta yang dimana orang India sendiri banyak menggunakan bahasa saksa kerta itu sendiri. Ini salah satu contoh kecil ya. Soalnya masih banyak hal-hal lain dikarenakan kedekatan faktor religi dan kebudayaan itu tersebut. So guys, kurang lebih seperti itu video kali ini. Amrik S&T, see you di Riktok berikutnya. Sub indo by broth3rmax